Halo, berjumpa lagi dengan saya Abam di pusat tutorial desain gratis asastudio.org Oke, kita sudah mempunyai batal dan kita akan membatalkan semua ini dan saya akan mengecek disini untuk jumlahnya data dari gambar yang di upload dan disini saya menambahkan ID ke kelas saya menambahkan kelas dengan nama GB dan disini saya mau mengecek semua GB semua semua kelas dan mungkin disini saya memberikan script dan di script saya memberikan alert dan dolar gurung buka-gurung tutup lalu tanda kutip dan kelas GB dan disini dot length dot length oke, seperti itu dan saya akan mengambil jumlahnya dari sini dan jika saya letakkan oke, saya membuat fungsi function dan disini saya berikan semacam itu dan di function saya memberikan mungkin jumlah atau GB atau GB dan di setiap ini saya memberikan GB oke seperti itu dan saya simpan harusnya saya mendapatkan alat setiap kali saya mengklik tambah mengklik batal pada tombol saya coba di tiga upload oke, saya mendapatkan tiga dan saya mendapatkan masih tiga out oke, semua saya mendapatkan tiga dan saya memberikan mungkin variable var dan disini jml jumlah dan sama dengan 0 jml sama dengan ini saya berikan lang saya copy oke sepertinya saya kurang satu ini saya simpan saya coba lagi saya pilih tiga upload upload oh oke maaf malah salah saya simpan lagi batal oke tiga batal oke saya dapat tiga dan disini saya mengurangkan saya mengurangkan jml dengan satu jml mungkin var jml sama dengan jml plus min-min saya kurangkan dengan satu terus dan disini saya berikan jml oke seperti itu dan saya simpan saya reload batal ah mungkin saya berikan seperti ini oke saya ambil lagi atau saya berikan seperti ini jml min satu atau jml satu dan disini jml satu oke saya simpan oke min satu oke saya memberikan disini lalu oke seperti itu dan saya coba lagi saya simpan semua saya reload batal dua ah oke dan saya memberikan jml hmm oke saya tambahkan jml satu jml satu dan sama dengan mungkin kosong dan oke saya berikan jml satu disini dan disini saya berikan jml satu plus plus lalu saya memberikan jml jml dikurangi jml satu oke mungkin seperti itu dan saya coba reload continue batal atau saya berikan var oke mungkin variable ini saya berikan di index di paling atas oke mungkin seperti itu dan saya coba lagi oke mungkin saya coba dengan alat jml jml masih tidak bisa saya matikan ini oke saya mempunyai 0 jml jml 0 mungkin jml 1 saya ganti jml 2 dan jml 1 plus plus dan disini saya ganti dengan jml 2 saya coba mudah mudahan ini berhasil satu oke dua oke dan jika saya berikan seperti ini jml min tiga oke dua satu dan saya memberikan saya memberikan ini di fungsi saya memberikan jika if saya copy paste lebih kecil daripada satu dan saya memberikan index tadi form saya memberikan form lagi saya copy dan paste dan disini form upload dua lalu di design saya memberikan form upload dua saya copy dan disini saya memberikan display non oke lalu di upload saya memberikan dollar dan id form upload dua oke jika ini saya memberikan dot show dan mungkin dua ratus oke semacam itu oke mungkin semacam ini dan di upload di index form 2 di design saya ganti form 2 oke saya simpan semua mudah-mudahan bisa 3 2 wow mungkin di index saya ganti dengan 1 oke oke sepertinya saya membutuhkan fungsi lain di jQuery oke disini saya menggunakan fungsi dokumen dot write dan disini saya memberikan kode HTML dan jika di index saya mempunyai ini saya copy atau saya cut dan di upload saya memberikan tanda kutip 1 lalu paste oke seperti itu dan saya akan mendapatkan form upload jika saya simpan save all lalu saya menuju web browser dan continue batal batal out oke mungkin saya akan menggunakan teknik ini saya akan membuat form dan mungkin saya akan menggunakan saya menggunakan div mungkin untuk menampilkan form dan oke jika jika saya bermasalah dengan ini mungkin kita akan lanjutkan ke proses penyimpanan dan saya masih mencoba-coba untuk memberikan fungsi memberikan fungsi ini soalnya jika saya berikan semacam ini saya simpan saya akan mendapatkan informasi oke saya akan mendapatkan tes tapi jika saya memberikan mungkin seperti ini saya simpan oke saya masih mempunyai itu saya rasa saya coba lagi untuk meletakkan di upload oke saya coba untuk menghilangkan form oke ternyata saya mendapatkan kendala seperti ini oke mungkin saya langsung memberikan seperti ini saya saya coba seharusnya bisa oke saya saya bisa dan sepertinya saya harus memberikan langsung oke seperti ini dan tanpa spasi tanpa enter saya rasa oke mungkin seperti ini dan jika saya simpan semua saya reload batal 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 saya langsung mempunyai seperti ini dan oke saya sudah mempunyai form dan mungkin saya tambahkan dengan informasi H1 saya copy dan saya tambahkan di sini saya simpan saya coba supaya hasilnya hampir mirip dengan ini oke saya sudah mendapatkan seperti itu dan sepertinya saya juga membutuhkan link untuk diletakkan di sini oke mungkin semacam itu dan saya coba oke mungkin seperti itu dan oke maaf saya tambahkan di sini saya cut dan saya letakkan di sini link saya berikan di sini oke jika saya simpan semua saat saya buka file open upload batal 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 saya masih mempunyai desain yang sama oke seperti itu dan silahkan Anda mencoba-coba untuk mendapatkan fungsi yang Anda inginkan dengan jQuery CSS HTML PHP semuanya segi dan semuanya Anda bisa belajar di website saya asustudio.org oke sampai jumpa di materi-materi selanjutnya selamat 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 selamat